Intro Rangkaian seminar internasional I-Grade 2019 hari terakhir menggelar wisata kota atau city tour kota Palembang Peserta seminar yang terdiri dari tenaga pengajar, dosen, dan staf di Universiti Tenaga Nasional atau Uniton Malaysia Serta peserta asal Bosnia dan Herzegovina, Denmark, India, Indonesia, Jepang, Jordan, Oman, Korea Selatan, dan Yaman Mengunjungi sejumlah titik destinasi wisata religi di kota Palembang Sebagai landmark kota, Benteng Kutobesa atau BKB, Jembatan Ampera, serta Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Menjadi tujuan awal perjalanan Sebagian besar peserta memang baru pertama kali singgah di kota Pempe ini Menggunakan kamera DSLR ataupun smartphone, peserta mengabadikan momen terbaik mereka selama di bumi Sriwijaya Pusat olahraga Sumsel yang menjadi titik utama ASEAN Games pada 2018 Pun tak luput dari kunjungan agenda city tour Kendati tidak lama, peserta terlihat antusias mengikuti satu persatu kegiatan Yang disuguhkan oleh Universitas Indo Global Mandiri atau UIGM bersama Stabis IGM tersebut Marketing Officer Uniter Malaysia, Muhammad Syazelin Mostafa Mengaku senang saat dirinya menghijakan kaki untuk pertama kali di kota Palembang Menurutnya, pengalaman pertama kali ke Indonesia ini membuatnya berkesan Yang pentingnya, Palembang memberi saya satu seribu memori yang indah Dan tak cukup untuk saya berada di sini selama empat hari Harus ditambah satu bulan I visit my own visit, not for working, but my own personal visit I will, for sure, if I'm one of the food hunter, I will come here Because the food is very nice, seriously, just come to Palembang Palembang, the best! Perjalanan City Tour kembali berlanjut ke Musim Al-Akbar, Kecamatan Gandus, Palembang Lagi-lagi, peserta berdecak kagum melihat kemagahan Al-Quran Akbar Yang berbentuk lembaran kayu yang dipasang seperti jendela dibangun bertingkat 5 Banyak dari mereka yang berfoto baik selfie maupun wifi Dengan latar belakang musyab yang diukir cantik pada kayu tembesu yang berukuran 1,77 x 1,4 meter tersebut Pembina Universitas IGM Palembang, Asmawati menegaskan Keberadaan Al-Quran Akbar ini menjadi lokasi pariwisata di Palembang Bahkan saat ini masuk dalam destinasi wisata religi di Indonesia Karya besar ini merupakan destinasi dari Provinsi Sumatera Selatan Yang berada di Suakbojang, Gandus, Kota Palembang Dimana merupakan karya anak bangsa yang satu-satunya dimiliki oleh dunia Dari bahan bakayu tembesu Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga merupakan bakti kita kepada Allah SWT Meski kurang dari satu jam, peserta juga berkesempatan menonton bioskop mini Yang menampilkan film dokumenter proses pembangunan dan pembuatan Al-Quran Akbar Yang digagas oleh Sofwatila Mohzai Kemegahan Al-Quran Akbar ini pun membuat pengarah pusat kemajuan kualiti Unitan Malaysia Profesor Dr. Hanim Saleh berdejak kagum Menurutnya, destinasi wisata religi ini wajib dikembangkan lagi Agar lebih dikenal masyarakat luas Tidak hanya di Indonesia, melainkan di luar negeri Saya rasa fitur ini sangat berguna Karena ini adalah kali pertama saya di Palembang Dan saya belajar banyak Terutamanya menarik untuk melihat yang pertama di dunia Al-Quran Al-Akbar Jadi ini sangat menarik bagi kami So thank you very much to UIGM and the team That organized this filtering I guess mungkin tempat ini memang harus dipromosikan lagi lah Supaya orang tahu Saya juga pertama kali tahu mengenai tempat ini Yeah, so I will tell my friends about this place as well Tim Liputan IGM TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!